Halo selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng santo nyomohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten Youtube Iya mbak E dan bagaimana ini saya harus membantunya Oh iya, gini loh mas, mau minta Oh iya, penjelasannya, eh apa ya maksudnya Ngobrol, ngobrol, diskusi Sip, senang aku naik to the point-point ini Ini saya kan ajak adik saya kesini Udah hampir satu bulan Semalem ya, kemarin malem kan Dia kan harus juting, terus kembali lagi Ke apa, kesini kayak ambil visa itu loh Yang ya kesini sejujurnya kayak visa turi gitu lah Terus? Terus itu loh, apa yang jadi kesalan itu Saya kan udah nikah sama orang sini Itu, apa, so misalnya belikan itu tiket pesawatnya terlalu, apa? Lama Dia kan kesininya kan tangan satu, satu bulan ini Tapi itu pulangnya kan pas PP-nya kan kembali ke Indonesia tangan 25 Saya suruh dia, jangan langsung diganti itu tiket pesawatnya Harus, pokoknya ambil visa dulu Nanti kalau udah ambil visa sih Baru ngomong yang lain Dianya itu, katanya Apa, dulu-dulu, enggak gitu Sama, eh ya dulu Ya dulu, sekarang ya Sekarang saya ngomong gitu loh Terus, ya belinya itu loh Ngarepnya dia kesini tuh langsung lama Sampai, apa ya Tahun depan gitu Sampai bulan Maret Di imigrasi Pas kembali ke itu Ke Hongkong di imigrasi Hongkong Itu Ketawa Diketawai sama imigrasi Terus Ini adik saya kan penuh pengalaman kemana-mana Terus Terus dia dikasih surat Katanya Udah enggak boleh masuk ke Hongkong Itu gimana ya Sekarang saya lagi bingung loh Apa Bener-bener Harus perginya lewat Makau Langsung pulang ke Indonesia Enggak Bener-bener enggak Enggak dikasih visa lagi untuk Ya beres-beres lah Untuk pulang gitu Oke sekarang di Hongkong kan Deportasi Sekarang adik saya di Makau Saya ingin yang di itu Oke Oke kita atur the point Intinya Dia enggak bisa masuk ke Hongkong lagi Karena perpanjangan tiketnya terlalu panjang Oke Bener begitu Iya Iya Terus dia di Mbak gantian yang ngomong Saya sekarang yang ngomong Sampai yang ngomong enggak beres-beres Aku tanya jawab aja simple Biar katanya sampai itu the point Biar itu the point Kan Iya enggak Iya enggak Oke Jadi Adik Samen balik ke Hongkong enggak bisa Terus katanya dikasih surat Enggak boleh balik lagi ke Hongkong selamanya Kayak gitu Saya enggak baca suratnya Enggak Ya Iya enggak Saya enggak bisa baca Gantian yang ngomong Mbak Aku sudah bilang Gantian yang ngomong Terus Dia dapet surat Nah Saya enggak baca suratnya Mbak Jadi saya Saya enggak percaya Adik Samen ngomong kayak gitu Bisa dipahami enggak Iya Karena saya Saya lima kali Dideportasi dari Hongkong Buktinya saya stay di Hongkong sekarang Bener enggak Iya Iya Saya penas-penas Oke Oke Kalau boleh minta Tolong Suratnya Yang dikasih imigrasi Di foto ke saya Oh Kita kirim ke nomor ini ya Ya boleh Terus Sekarang gini Yang Samen bingungkan adalah Nanti adik Samen Enggak bisa balik ke Hongkong Begitu kan A Iya betul Iya Nah Sekarang Yang penting kan Samen sama Bujo tuh Adik enggak bisa ke Hongkong kan Enggak ada masalah Masalahnya dimana Saya tanya Ini Samen baru Boleh panjang Jawabnya panjang Boleh Masalah Masalahnya Kayak mendadak banget loh Suruh pergi Tapi langsung Dari Makkal ke Indo Sementara Barang-barang dia Masih di rumah saya Ya sudah Tinggal dipaketin kan Beres Tapi suratnya gini Cuma suami saya Yang Cuma dia Enggak bisa ngomong Sama dia Maksudnya Enggak bisa ngomong Sama dia itu Dia siapa Adik saya Adik saya Adik Samen Enggak bisa ngomong Sama suami Sampean Iya Cuma yang Ngerti Apa ya Sedikit-sedikit Gitu lah Ya kan Samen Bisa ngomong Sama suami Sampean Mbak Iya Sekarang Samen khawatirnya Adalah barang-barang ini Pie Nek Gowo Semuanya ada disitu Terus adik Samen Enggak bisa masuk itu kan Nah Tinggal dikirim Balik ke Indonesia Sama Sampean Selesai urusan Halo Itu Iya Nah kalau Kalau Samen tanya ke saya Bagaimana adik Sampai nanti bisa ke Hongkong Saya juga bisa jawab Tapi Tapi tidak hari ini Tidak besok Tidak bulan depan Bisa dipahami gak Itu Iya Dua bulan Tiga bulan lagi Mau datang ke Hongkong Boleh Halo Iya Halo Halo Saya nyimak Dua Tiga bulan lagi Boleh Kalau mau lancar dan cepat Guarantore Sampean Atau Bojo Sampean Tulis dua-duanya Tulis nomor KTP Samen dua-duanya Kasih surat Ya Kasih surat Saya mengundang adik saya Datang ke Hongkong Suruh tulis Bojo Samen Tanda tangan Bojo Samen KTP Samen KTP ini Bojo Samen Tulis aja disitu Surat itu Kasih aslinya langsung Kirim pos sama adiknya Adiknya berangkat lagi ke Hongkong So simple Sederhana Iya Kemarin saya juga pakai Itu Kayak gitu Prosedurnya Ya iya Jadi gak usah khawatir Kalau barang gak bisa Yaudah paket Samen gak bisa memaksa Adik Samen tetap harus ke Hongkong Kemarin kan sebenarnya Adiknya itu kan udah di Hongkong Masuk turis 30 hari gitu kan Terus ingin perpanjang Makanya Jut Geng Ke Makau Dari Makau Masuk ke Hongkong lagi Gak boleh Dideportasi Suruh Gara-gara tiketnya Gara-gara tiketnya Terlalu panjang Kayak gitu kan Jadi Jadi namanya turis itu kan Jalan-jalan Kayak gitu kan 30 hari Gak bisa lama Kayak gitu loh Terus ADS sampai Juga sekian lama Bulan Jalan dan Julan Jalan ke Sono Kesini Kayak gitu kan Intinya kan Imigrasi juga Bertanya Tanya Ngapain Apa disuruh kerja Ilegal Sekarang kemutian Mbak Hati-hati aja Gitu ya Kalau memang Samen butuh ADS Samen yaudah Proses secara resmi Di keimigrasi Kayak gitu Demi keamanan Bersama Kayak gitu loh Intinya Samen juga Rekodnya bagus Karena kan Samen yang mengundang Kalau Samen mengundang Suami yang mengundang ke Hongkong Terus ketahuan nanti ADS Samen bekerja Dengan visa touris Samen yang kena Karena penanggung jawabnya Samen Kayak gitu loh Sekarang Hongkong Sekarang Kayak gitu loh Jadi Sekarang Kalau memang niatnya Kepengen adiknya Suruh kerja Dia sudah diproses Secara resmi Gitu loh Bisa Yang ngejeng Mbak Kalau Samen butuh Di pekerjakan loh ya Karena normalnya Orang visit Berkunjung itu Gak mungkin Sampai kurang Dan kurang Apalagi Pengajuan tiketnya Sampai 3 bulan Kayak gitu kan Impossible Kayak gitu loh Kalau memang ada request tertentu Kayak gitu Tinggal pengajuannya ke Imigrasi Hongkong Kayak gitu loh Bukan waktu Jutking 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 Kayak gitu Itu membuat sedikit Catat rekod nanti Takut kalau Masuk Hongkong lagi Masalah Kayak gitu loh ya Oh gitu ya Iya Bikin yang Jelas resmi aja Masuk Hongkong Kalau ingin lama Dengan prosedur Maunya seperti apa Kayak gitu loh Kalau memang Samen mau mempekerjakan Ya sudah Dijeng aja Kan beres Tapi kalau Pakai cara Turis-turis Kayak gitu Resiko Sampaian Dua belah pihak Resiko Sampaian juga beresiko Karena Anaknya juga punya catatan Masuk ke Hongkong itu kan Diundang sama-sampaian berdua Kayak gitu loh Tapi kalau ternyata Sampaian mengundang mereka Terus nyuruh kerja Terus nyuruh kerja Waduh Enggak itu suratnya kan baru saya kirim Itu maksudnya apa ya Masuk Dari surat itu Intinya tidak diizinkan Ke Hongkong Untuk saat ini Tidak mengizinkan Tidak mengizinkan untuk masuk ke Hongkong Karena aku dulu Tidak diterima di Hongkong Tidak ada Tidak ada Tidak ada reason Tidak ada reason Jadi gak usah Gak usah Menjustifikasi Atau Mengadili bahwa Tidak boleh ke Hongkong Selamanya Enggak Gak ada reason Dia nyoret aja Ini cuma coret Tidak diizinkan Ke Hongkong saat ini Aku juga Lima kali Lima kali Tapi tidak dengan surat Kayak gini Kalau saya suratnya Lebih kecil Suratnya lebih kecil Ini Sama aja Sama aja Jadi Gak apa-apa Itu kalau di scan Sampai scan Aku bisa jelas Detail Ini Ini namanya Tidak diizinkan masuk Alasannya Pokoknya intinya Tidak diizinkan masuk Tidak diizinkan masuk aja Bukan Saat ini Ini adiknya cowok Atau cewek Cewek ini Lihat namanya cewek Aduk-cewek Yaudah Diambil ada jejeng Itu malah lebih enak Jejeng lah Gampang Ya we Maksudnya kan Maksudnya gimana Belum siap Siap gitu Buat Apa ya Buat pulang Mendadak Mbak 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 Iya berarti Samen Ini Hongkong Mbak Ini bukan Negorone Awaknya dewe Bisa dipahami Nggak Samen protes Pun juga Samen Nggak terima Pun Yaudah Ini lo Imigrasi Mbak Ayo Samen sudah Samen sudah KTP Samen harus Lebih bijak Makanya kalau Samen nggak siap Untuk ADE Di deportasi Seperti ini Samen harus Proses yang Benar Ke Hongkongnya Itu Karena resiko Turis itu Ya kayak gini Nggak resiko Sebenarnya Ya sudah Begini Sudah Begini Turis itu Ya begini Nasibnya Kalau nggak Masuk Ya deportasi 30 hari Ini masih Mending Dapat sebulan Yang baru Datang langsung Sorenya dipulangin Banyak Mbak Dan saya Sudah 5 kali Kayak gitu Iya Saya sudah 5 kali Kayak gitu Makanya bisa Ngomong Nggak usah Jadi Ini Samen sudah Punya ID Ya Dependent Tah Permanent Samen harus Semakin Menyadari Ya Tidak Tidak Sesederhana Jadi Samen juga Diskusi Sama Bu Jok Kalau Memang Ini Perlu Atau Semua 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 Samen Nggak bisa Emang Saya dulu Istri saya Terima Saya Dideportasi Diantung Nunggu Di bandara Ternyata Saya Nggak bisa Masuk Nangis Nangis Juga Mbak Sama Yang Sama Masak Iya Ini Nangis Bu Jok Ke Bandara Habis itu Nyiapin Makanan Di rumah Nanti Pikirannya Saya Bisa Masuk Ternyata Nggak ada Orang Masuk Karena Saya Nggak Bisa Masuk Di bandara Dan Itu Lima Kali Lima Bulan Berturut Turut Sama Kan Satu Kali Saya Lima Kali Lima Bulan Berturut Turut Bagaimana Perasaan Buju Saya Ya Kayak Sampai Hari Ini Makanya Kita Bisa Jelasin Nggak Usah Bingung Nggak Usah Khawatir Lebih Tenang Ya Barang Barang Butuh Diselesaikannya Dipaketin Kalau Nggak Disimpen Dipak Nanti Anaknya Gitu Apalagi Nggak Sekarang Adik saya Kan Masih Di Makau Di Makau Dikasih Satu Bulan Sampai Tahun 28 Ya Tapi Perginya Lewat Makau Ke Indonesia Nggak Apa Kalau Semen Mau Menemuin Dia Semen Yang Keluar Ke Makau Sama Bujuk Beliin Tiket Selesai Anaknya Terbang Dari Makau Ke Indonesia Selesai Kau Tim Saya Nggak Nggak Perlu Dipanjang Panjang Tapi Dia Benar Benar Masih Ada Kesempatan Kalau Kerja Di Masih Bisa Ada Nggak Nggak Usah Takut Sama Surat Itu Surat Itu Bukan Surat Black Anak Anak Itu Kegeden Roso Kalau Kalau Orang Jawa Bilang Kegeden Roso Hongkong Ini Bersahabat Hongkong Baik Baik Saja Saya Dibenarkan Sama Keluarga Itu Ngasih Apa Tempatnya Nggak Nggak Benar Maksudnya Gimana Nggak Maksudnya Apa Ya Ngurus-ngurusnya Nggak Benar Sampai Sampai Seperti Ini Ya Bilang Aja Nggak Tahu Saya Baru Belajar Makan Nek Samen Ngomongi Sama Aku Dari Awal Awal Kemarin Sebelum Kejadian Aku Bisa Setup Tapi Kalau Ngomongi Udah Kayak Gini Ya Wiss Aku Dilapori Kejadian Sudah Terjadi Terus Ade Sampai Berapa Kali Turis Ke Hongkong Sekali Baru Sekali Belum Pengalaman Keman Nggak Mahutnya Kalau Sampai Sekali Ke Hongkong Untuk Turis Masih Ada Kesempatan Kalau Sampai Mau Ngambil Jeng Ambil Kayak Tanda Tangan Kayak Gitu Masih Punya Kesempatan Tapi Kalau Sudah Berulang Kali Turis Kayak Gitu Nanti Dapat Surat Cinta Surat Kronologi Kayak Gitu Oh Gitu Gitu Udah Ada Masalah Mbak Kalau Keluarga Samen Yang Ngomongnya Nggak Becus Ngurus Ade Itu Bukan Diluar Masalah Saya Kan Simpo Berarti Ade Kan Sampat Keluarga Indonesia Ya Terserah Itu Urusan Keluarga Mereka Kita Sudah Nggak Bisa Yang Kita Bisa Sampaikan Kalau Memang Mau Diajak Kesini Dan Lebih Dari Tiga Bulan Pakailah Prosedur Yang Bener Oke Prosedur Yang Bisa Pelajari Kayak Gitu Kalau Mau Lama Ya Dijeng Kan Simpel Kalau Mau Bantu Bantuin Sampehan Samen Punya Bisnis Atau Punya Anak Kecil Ngomong Kan Samen Tata Ulang Kita Bisa Sampaikan Kok Gak Usah Gak Usah Pusing Tenang Leggo Samperin Belikan Tiket Aja Ke Makau Samen Harus Ngalah Untuk Kesona Tergerang Sampai Ngalah Samen Gak Gelem Ngalah Aku Samen Bayari Tak Ternoh Penak Tau Samen Bayari Tiket Bolak Balik Tak Ternoh Ngang Adi Tak Jelas Pisan Kurang Penak Piyah Ayo Ternoh Bandara Ternoh Bandara Makau Pisan Adi Samen Gak Ruh Ya Masuk Sampai Gak Gelam Ya Sederhana Kok Santai Sudah Cukup Semua Bisa Dipahami Sama Sampaian Oh Ya Bisa Dipahami Intinya Itu Ya Udah Bener Bener Mau Beli Tekan Pesawat Disini Udah Gak Bisa Dikasih Visa Buat Berapa Hari Itu Gak Bisa Ya Sampai 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 Udah Nerima Surat Itu Oh Udah Nerima Serat Itu Ya Selesailah Sekarang Intinya Suruh pulang Dulu Suruh pulang Dulu Lewat Bandara Tapi Gini Kalau Samen Kemarin Sebelum Manjangin Tiketnya Samen Telepon Saya Tak Ajarin Jadi Keluar Kemakao Dua Hari Tiketnya Hari Keempat Di Hongkong Itu Masih Ada Pertimbangan Dia Bisa Imigrasi Bisa Ngasih Lima Hari Ya Kan Atau Bisa Ngasih Sampai Tanggal Tiket Itu Balik Masih Bisa Begitu Itu Kemungkinan Tapi Sekali Lagi Omongan Saya Tidak Selalu Benar Itu Kemungkinan Masih Ada Mereka Akan Kasih Ya Sudahlah Masuk Ke Hongkong Tiga Hari Terus Hari Keempat Terbang Itu Masih Bisa Lah Nanti Kalau Dia Ternyata Dari Empat Hari Itu Dia Dikasih Satu Bulan Lagi Mending Samen Dapet Dua Bulan Tinggal Tiketnya Dipanjangin Aja Pas Bulan Berikutnya Yang Tanggal Mau pulang Bisanya Batasnya Itu Kalau Samen Kemarin Tanyanya Sebelum Terjadi Loh Ya Bisa Dipahami Makanya Diskusi Dulu Sama Wong Gandeng Satunya Biar Ya Makasih Saya Lihat Di Youtube Nah Iya Gak 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 Sekali Lagi Saya Ngomong Samen Sudah Punya KTP Ya Harus Ditambah Ilmunya Ya Iya 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 Betul Diblajar Lagi Saya Seneng Konek Dijak Ngopi Mangan Tape goreng Gedang goreng Sama-sama Saya juga Seneng Iya Saya Kalau Gak sibuk Pengen Sibuk Ya Berduit Oke Sudah Cukup Makasih Cukup Kabar-kabar Nanti Oke Mbak Sehat Selalu Semuanya Terima 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 Sama-sama Selamat 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Silahkan Turis jalan-jalan Oh guys Kalau Kepijakannya Pemerintah Hongkong Tidak Mengizinkan Lagi Untuk Jalan-jalan Ke Hongkong Yoh Tanyanya Ke imigrasi Bukan Ke kita Tapi Masih Ada Kesempatan Lagi Untuk Jalan-jalan Next Time Hari ini Kita gagal Mas Hongkong Next Time Kita Coba Lagi Dengan Cara Cara Yang Baru Oke Sebenarnya Cara Aku Juga Masih Bisa Dipakai Kalau Benar-benar Yakin Tapi Sekarang Harus Ditambah Visa Cina Plus Visa Jepang Bisa Simpenting Kuat Riwa-riwa Oleh Partime Disimpen Dijelengi Berangkat Hongkong Express Masuk Lagi Lambak Ini Dibalikin Ke Makau Keluarga Bingung Pemenang Yang Lione Tempat Ya Memang Butuh Persiapan Jangan Butuh Pengetahuan Tapi Sekali Lagi Rumus Yang Pernah Saya Pakai Ya Itu Akan Sangat Sulit Untuk Bisa Dipraktekkan Di hari-hari Ini Tapi Dimodifikasi Masih Bisa Harus Dimodifikasi Penting Tatak Namanya Turis Jalan Jelong-jelong Ke Sonos Ini Tatak Apapun Yang Terjadi Dan Bisa Ngomong Karena Kita Berhubungan Dengan Pihak Imigrasi Bahasanya Paling Tidak Inggris Untuk Percakapan Itu Paham Oke Teman-teman Semangat Selalu Dan Siang Bye Yuk Lasko Darling Kucuk Kucuk